Ad-nya gimana? Halo Halo semua Saya add Merlin dulu ya Sebentar Again Belajar Insta Live Selamat menikmati Selamat menikmati Suaranya keluar Hai Merlin Halo Halo Merlin Sehat-sehat Sehat-sehat Ibu Veronica Bagaimana sehat? Iya Salam Ketemu lagi Iya Sekarang lagi libur ya? Iya Sebenarnya Malam ya Nanti sekitar jam 8 malam Oke Saya ajak bincang-bincang ya Merlin ya Iya Saya Sudah baca mengenai perjalanan kamu Sampai bisa berkarir sebagai caregiver Di Jepang Iya Nah Saya ini banget Pas banget nih Karena Memang mimpi saya Itu caregiver Harusnya yang menjadi mitra di Love Care itu Bukan cuma bisa berkarir di Indonesia Harusnya Bisa sampai ke luar negeri juga Ke Jepang Kayak Merlin gitu Nah mungkin Merlin Saya ajak ngobrol Kira-kira Gimana perjalanan Merlin ya Sampai ke Jepang ini Panggilan sebagai caregiver Mungkin share-share sedikit Aku bisa sampai kerja di Jepang ya Sebagai caregiver ya Pengalaman lah Pengalaman ya Itu aku tuh Sudah 4 tahun di Jepang Sebagai seorang caregiver Itu berangkat sekitar tahun 2017 ya 2017 ya Aku tuh star Berangkat Di tahun itu Sekarang itu udah 4 tahun Dan puji Tuhan itu Aku sudah Memegang license di Jepang Istilahnya di Jepang itu ada Namanya caregiver Bersertifikat itu Dan itu Aku sudah lulus tahun ini Dan sekarang ini Masih bekerja di tempat yang sama Selama 4 tahun Khususnya di Tempat lansia Namanya Rojing Homo ya Rojing Homo Itu tempat aku kerja itu Dimana lansianya itu Mereka itu Dirawat Mereka itu Tempat kerjanya aku itu Jenis tempat kerja Dimana mereka itu Akan tinggal disitu Seumur hidupnya mereka Sampai Ajal menjemput lah Seperti itu Jadi Timnya Merlin itu Merlin bersama teman-teman juga ya Timnya Beberapa Bersama Ada shift Ada sistem Maksudnya Ya kayak sekarang Saya ngobrol sama Merlin 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 pergi Off nih Nanti dapat shiftnya malam ya Tapi saya lihat Merlin tuh happy gitu Saya pingin Pingin Encourage Apa Kayak Pingin deh Kasih Semangat gitu loh Untuk Caregiver Kan kita Kan kita Kalau bisa jadi Memang Kalau memang kita seneng Merawat Kerja itu kan Harus punya Hati gitu ya Nah kebetulan Memang Fashion Misi Mimpi saya itu Dalam platform Love Care Indonesia ini Saya tuh pingin Gitu loh Mengajak Teman-teman Adik-adik Yang baru lulus Memang di SMK Perawatan Atau memang Yang udah Kerja Minimal deh Punya mimpi Kayak Merlin nih Sekarang gitu loh Di Jepang Tiba-tiba udah 4 tahun Dan masih Kita ya Merlin ya Iya Dan Maksudnya Gimana Pun tetap Kita harus punya Pengalaman dulu Minimal Mungkin di Jakarta itu Kita juga ada Training Kita juga ada Beasiswa Untuk Adik-adik Yang memang Punya hati ya Tentu Balik-balik lagi Saya pingin nanya Ke Merlin Waktu milih Jadi caregiver Gitu Kan pasti punya Hati Suka Nanti Saya akan nanya Ke Merlin Kira-kira Gimana sih Bisa Mau jadi caregiver Gitu Nah di sisi saya Saya pingin Sama Merlin Gimana sih Kalau misalnya Kita pingin Dalamin Kayak profesi Kayak sekarang Merlin Ya minimal Awalnya itu Masih bingung Tapi sekarang Tau Tau gitu loh Kira-kira Memang Panggilan Memang Maunya Memang Sudah senang Kita harus senang Apa yang kita kerjakan Jadi Saya pingin tuh Mengajak Ayo adik-adik itu Kalau misalnya Mau kerja Dapat inspirasi Ini dari Merlin Nah nanti Merlin coba Share Kira-kira Gimana Sekarang Panggilannya Sampai jadi Ke Caregiver Gitu loh Jadi kita Callback ya Maksudnya Merlin gimana Bisa Kira-kira Memang suka Sama Orang tua Atau Memang dari awal Suka deh Dengan yang jaga Anak Atau jaga Orang Mungkin Merlin Jadi aku ini Memang Memang Saya adalah Dasarnya Seorang perawat Jadi dasarnya Seorang perawat Saat itu kan Aku tuh Lulusan dari Manado Kemudian Mungkin Kenapa Aku lebih memilih Menjadi Bekerja Di dunia Kesehatan ini Untuk pelayanan Yang pertama Memang Karena aku Memang Fashionnya Di Apa sih Di kesehatan ini ya Aku fashionnya itu Merawat orang Saat itu kan Ada kesempatan Kerja Keluar negeri Khususnya di Jepang Dan Indonesia itu Setiap tahun Aku dapat Informasinya Saat itu Ternyata mereka Merekrut ya Setiap tahunnya itu Dibuka Rekrutmen Untuk siapa Yang ingin Jadi Cargiver Keluar negeri Seperti itu kan Nah Saat itu Perseratannya itu Memang harus yang Dari perawat Nah kebetulan Saya perawat Jadi kesempatan Saat itu Tetapi Ada dua Option Ada yang Caregiver Kayak aku Yang kerjanya Di Panti ya Di Panti Jompo Ataupun Semacam Tempat Seperti rumah sakit Di Jepang Tapi semua Beristi Atau semua Pasiennya itu Orang tua Kemudian Yang satunya lagi Memang harus kerja Memang kerjanya Kita di hospital Kayak di Indonesia Seperti itu Nah kebetulan Saat itu Saya masih Fresh graduate Jadinya Cuman bisa milih Caregiver gitu ya Jadi gak kerja rumah sakit Nah Kerjanya ternyata Setelah datang Ke Jepang ini Apa yang saya pikir Tentang Caregiver itu Ternyata Berubah Jadi beda banget Beda banget Caregiver yang saya Pikir Sewaktu belum Keluar Atau belum Ada pemandangan Masih di Indonesia Setelah datang Ke Jepang ini Ternyata Caregiver ini Suatu pekerjaan Yang Yang Istilahnya Bagi saya Ini sesuatu Yang hal yang baru Yang tadinya Sempit Pemandangannya Yang sempit ya Seorang caregiver itu Dulunya Anggapnya itu Apa sih di Indonesia Maksudnya Kerjaan bawahan Gitu Ucapnya gitu kan ya Kata Tanda kutipnya Gitu ya Tetapi ternyata Setelah belajar Di Jepang Ternyata Caregiver ini Suatu Profesi yang Berdiri sendiri Dan merupakan Salah satu Pekerjaan Yang Profesional Satu pekerjaan Profesional Sampai Seperti di awalnya Saya katakan Kalau Di Jepang itu Kita itu Perlu mengikuti Ujian negara ya Ujian negara Ujian negara Untuk mendapatkan License Dan terkadang Diadakan Satu kali setahun Dan tidak Semua orang Itu bisa Apa sih namanya Bisa Bisa Dengan Dengan muda Lulus seperti itu Jadi Boleh dikatakan Caregiver ini Memang Apa sih Satu Pekerjaan Yang Profesional Nah Kemudian Caregiver ini Kita itu Kalau aku Sharing pengalaman Yang di Jepang ya Jadi kita Sebagai seorang Caregiver itu Kita itu Memang Kayak tempat Kerja aku itu Kita mempunyai Building sendiri Seperti rumah sakit Gitu ya Seperti rumah sakit Yang di dalamnya itu Berisi sekitar 60 pasien Tapi Setiap tempat Itu berbeda 60 pasien Dan kita Bekerja sebagai Caregiver itu Ada sekitar 30 orang Nah Sekitar 30 orang Ini kita itu Merawat mereka itu Dari Mereka Bangun pagi Sampai mereka Tidur lagi Sampai Keesokan paginya Mereka bangun lagi Nah Apa yang kita Kerjakan sebagai Caregiver disini Nah disini Saya Saya melihat Kalau orang Jepang itu Memang Memang itu Mereka itu Bekerja Memang dari Hati ya Jadi untuk Kita merawat Orang tua ini Memang kita Melihat Merawatnya itu Seperti Memang kita Lihat seperti Kebutuhan Perorangan Jadi semua Perawatan itu Tidak Disamakan Untuk Semua orang tua Tetapi Itu Dilihat Kebutuhannya Apa Jadi contohnya Pasien ini Pasien ini Pasien ini Ada Riwayat Penyakit tertentu Contohnya Jadi kita Rawatnya Berdasarkan Kebutuhan mereka Oh ternyata Pasien ini Lingkungannya Dari Background Keluarga Seperti ini Kebiasaannya Seperti ini Hobinya Seperti ini Jadi kita Sesuaikan Seperti itu Jadi Seperti itulah ya Yang penting Sekarang saya Pengen tahu nih Dari si Merlin Penting sekali kan Training Karena Saya pengen Kasih tahu Adik-adik semua Bahwa Love Care itu Ada trainingnya Beasiswa Dan Kalau Waktu itu Merlin ke Jepang Merlin kan Di training kan Harus di training dulu Supaya Gimana pun Tetap sistematik Kita punya hati Tapi kita mau Melayani dengan Profesional Sehingga Customer kita Istilahnya Orang tua Yang kita sayang Seperti orang kita Sendiri itu kan Tahu gitu loh Bahwa kita ini Punya hati Kita udah Capable lah Dalam arti Kita Betul banget Karena ada Hal-hal kecil Yang mungkin Kayak Caregiver itu Ya itu Dikatakan di Indonesia Itu mungkin Kayak asisten perawat Merlin Oh seperti itu Merlin juga Kan tahu Kayak di Jepang itu Oh Merlin baru tahu Ternyata ada Namanya Caregiver loh ya Apakah itu Perawat atau enggak Nah di Love Care ini Pengen juga Kita itu Bikin Caregiver itu Di training Secara profesional Karena Kan kita harus tahu Gimana membolak-balikan Kayak Iya betul banget Gimana Kalau orang tua itu kan Gimana kasih Bawa dia Berdiri Mandiin Dan Semua ya Jadi Menurut Merlin Kenapa Training itu Penting gitu loh Jadi mungkin Kasihin Ke teman-teman Juga Adik-adik Mungkin nih Sekarang ragu Tapi Mau saya jadi Profesional Mau tapi Saya Mungkin ada Dilema Aduh saya Mau kerja aja Cepet Saya mau Langsung aja Dapat kerjaan Gitu Tapi kan Jaga orang tua Itu gak bisa Iya betul banget Tanggung jawabannya Besar ya Mungkin Merlin bisa share Soal Training Persiapan Segalanya Untuk mempersiapkan diri Menjaga orang tua Iya betul banget Jadi Seperti yang saya bilang Tadi Caregiver ini Tanggung jawabannya Besar ya Itu Dituntut Keprofesionalan ya Sampai di Jepang itu Kita itu Harus mengikuti ujian Kalau diakui ini Kalau kita Caregiver yang profesional Jadi kita gak sembarang Kerja aja Jaga opanya Lihat opanya Bikin yang penting Kelar gak Seperti itu Nah kenapa Training itu Penting banget Bahkan di Jepang itu Walaupun kita udah lulus Kayak kami tuh Kami selalu update Untuk mengikuti Semacam Sertifikasi Seperti itu ya Update lagi Ilmunya update lagi Karena kenapa Untuk Orang tua ini kan Fragil ya Mereka itu Udah tua banget Jadi semua fungsinya itu Udah menurun Dan Mereka itu Mudah banget Untuk Untuk mendapat penyakit Mudah banget Untuk jatuh Kalau jatuh Langsung komplikasinya itu Resikonya tinggi Tinggi banget Nah kenapa kita perlu Training Karena kita harus tahu Cara atau teknik Yang betul Bagaimana Merawat orang tua Jadi merawat orang tua Itu tidak sama Dengan kita merawat Pada Pada umumnya Orang Orang biasa Jadi kita harus tahu Oh ternyata Cara membalikan Apa tadi Seperti Mika-Miki ya Membalikan Apa sih Membalikan badan Kemudian cara Untuk Mengantar Pasien orang tua Yang stroke Ke kamar mandi Gimana Itu adanya Kita pelajarin juga Di situ Terus kita lagi Memberikan makan Itu untuk Pasien yang stroke Gimana Jadi tidak asal Ini aku ambil nasi Ini aku Kasih kelar Tidak itu ada Ada caranya juga Terus Apalagi ya Bukan sekedar itu saja Kita pelajari training Bukan cuma sekedar Melakukan aktivitas Kita juga Mempelajari Psikolognya Orang tua itu Gimana Seperti itu kan Kita pelajarin juga Oh ternyata Mereka itu Orang tua itu Kalau semakin orang tua Cenderung Pemikirannya itu Semakin kesini Mungkin semakin lonely Jadi mereka itu Butuh didengar Nah itu juga kita Butuh training Di situ Nah kalau di Jepang Kita itu Caregiver itu Kerja hati-hati banget Kenapa Karena kita itu Selalu berhubungan Dekat banget Dengan Hukum Kalau kita buat Kesalahan Jadi contohnya ya Kalau lagi Lagi rawat Opa Sama oma Nih Tiba-tiba mereka itu Tiba-tiba Tidak sadarkan diri Atau tiba-tiba Aja Eh udah meninggal Itu langsung Kita harus Pertanggung jawabkan Kenapa bisa Seperti ini Kenapa Seperti ini Mereka akan lihat Caranya kamu merawat Gimana Nah makanya itu Kita butuh training Supaya Kita itu bisa Memberikan Apa Keperawatan yang tepat lah Yang memang tepat Nah seperti itu Mungkinnya Kenapa kita butuh training Ya makanya Hari ini Anggap aja Kita ngobrol-ngobrol Share gitu Mungkin Cuman Pengen kasih Satu gambaran Seperti Merlin gitu Saya lihat Merlin itu Waktu dari awal Berarti Merlin ini kan Waktu mau berangkat itu Bener-bener gak tahu Cuman Pengen lah Bekerja di luar negeri ya 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 Punya pengalaman Tapi saya senang Hama semangatnya Merlin Karena Biar gak tahu Tapi Merlin tahu Merlin mau jadi apa Jadi mungkin Merlin itu Ya maksudnya Saya senang banget Bisa ketemu sama Merlin Ngobrol gitu Karena Saya pikir Kita perlu Sama-sama Ini Kalau kerja itu Dalam arti kan Pengen Mau cepat Ada yang Apalagi sekarang gitu ya Tapi kalau saya lihat kan Merlin di training disini Setengah tahun Habis itu Ke Jepang Setengah tahun juga ya Merlin ya Ya setengah tahun Habis itu baru Bener-bener mulai kerja Nah Merlin Ada harga yang Mesti dibayar Artinya Mempersiapkan diri Menjaga orang tua Itu gak gampang Yang tadi Merlin bilang Ada hal-hal yang perlu gitu Nah Dari Ngobrolan ini Merlin bisa kasih Kayak Ini gak Kayak Happy gitu Menjadi Caregiver Karena Pertama Merlin Dipanggil kan Mau Perawat Karena awalnya kan Sudah perawat duluan Bisa Sambil Cerita Apa sih Yang paling berkesan Buat Merlin Dengan Sampai hari ini Setelah 4 tahun pun Maksudnya Merlin masih tetap Semangat jadi Caregiver deh Oh gitu ya Betul banget Sih sebenarnya Kadangnya ditanya Kenapa masih Apa ya Kerja segini Terus mereka juga Lihat Enjoy banget ya Kerjanya Jadi pekerjaan kita ya Sebagai seorang Caregiver ini Boleh dibilang Ada plusnya Kenapa Karena yang kita kerja itu Memang berhubungan Dengan manusia ya Bukan Bukan laptop Atau bukan Benda mati Yang harus ini Memang kita karena berkoneksi Dengan Orang Orang ya Langsung berkoneksi Dengan orang Kalau saya Secara pribadi Bekerja selama 4 tahun Di Jepang itu Bertemu dengan Banyak Bertemu dengan banyak Yang paling aku berkesan Bertemu dengan banyak Orang tua Itu Yang paling Aku suka dari mereka itu Karena mereka itu Masing-masing orang tua Yang namanya orang tua itu Mereka punya sejuta cerita Mereka itu punya Sejuta cerita Yang kadang Dari ceritanya mereka itu Istilahnya Aku boleh dapat pelajaran Yang tidak mesti Aku harus jadi umurnya Mereka dulu Memangnya Aku harus ke umur 90 tahun dulu Baru Bisa mengalami pelajaran ini Hanya mendengarkan Cerita mereka Aku itu bisa ngerti Oh ternyata Pelajaran hidup itu Seperti ini Ternyata pelajaran hidup itu Seperti ini Istilahnya Enaknya jadi Bekerja dengan orang tua itu Atau caregiver itu Itu kita Kalau aku pribadi ya Aku tuh suka Banyak Dapat pelajaran Dari Mereka istilahnya nih Kami nih udah Udah Keteran ya Kita ini sudah hidup Di dunia ini Sekian lama lah Janganlah kamu masih muda Kamu harus Buat Buat ini Buat itu Jangan ini Jadi kita ada penatua Ada penasehat Padahal kita sementara kerja ya Tapi dapat nilai plusnya Itu ya Secara pribadi Kemudian juga Bekerja dengan orang tua itu Yang aku rasakan Itu Apa ya Membentuk Karakter banget Membentuk karakter Secara pribadi ya Membentuk karakter Kita Karena Apa ya Berhubungan dengan mereka itu Bagaimana Kita itu Aku secara pribadi itu Dipaksa Belajar Memahami Setiap pribadi yang berbeda Setiap pribadi yang berbeda Secara Secara Tanpa Tanpa disadari itu Harus Harus Bisa menjadi seorang yang Understanding lah Untuk mereka Nah itu Harus understanding lah Dari situ Nah Kadang awalnya aku Bilang Apa sih Kenapa sih ini ada lagi macam-macamnya Orang datang lagi Gini-gini Aku kan komplain Tapi tanpa aku sadari Flashback lagi Ternyata aku menjadi pribadi Yang lebih baik Dari situ ya Kalau untuk Ditanyakan Kesan apa Sampai disini Itu plus-plusnya Banyak banget Kalau untuk jadi seorang Giver Bertemu dengan Sejuta Orang Sejuta Pelajaran hidup Dan Kita juga itu Boleh dibentuk Menjadi pribadi yang lebih baik ya Menurut aku Oke Ya Ya udah Jadi mungkin Saya nanti ini Berarti sampai hari ini Merlin Tidak berasa Oke Saya salah nih Kok jadi caregiver gitu Oh enggak Merlin itu Yakin banget ya Oke Saya malah tambah senang nih Bener Ya enggak Malah apa ya Plusnya juga itu Kerja dengan orang tua itu Apa ya kita Mereka itu lucu Jadi Itu juga ya kadang Plusnya itu mereka lucu Karena semua Apa ya orang tua itu Balik kayak Anak-anak lagi Yang mereka ada Something aja Yang lucu Yang bikin hari-hari Gede itu Ketawa Oke Ya Jadi Jadi enggak istilahnya Tiap hari itu berbeda Ya tiap hari itu berbeda Karena Karena Tentu dengan orang tua yang berbeda Ya enggak bosan Enggak bosan pokoknya Nah Kalau saya kesimpulkan Berarti Merlin bilang gini Kalau memang mau jaga Enggak bosan Kita happy Karena menjadi caregiver Kedua berarti Kedua berarti Pada saat kita tahu Apa yang kita mau Berarti kan kita harus training ya Kayak tadi Iya betul Nah di LC ini Sekarang kan ada beasiswa Seru LC Love Care Kita singkatnya LC Platform Kita aplikasi Jadi kita pengen Punya Caregiver Caregiver yang profesional Yang ditrain Seperti Mertin Ya Bagus lah Kalau seperti itu ya Ya Kita pengen punya Merlin-Merlin Yang dipersiapkan di Jakarta Nah One day Satu hari ya Seperti Merlin juga Bisa ngejar mimpi Sampai ke luar negeri Ke Jepang Oh ya Iya Betul banget Aku jadi ingat kan Maaf Kemarin ada yang Bukan kemarin ya Berapa minggu ini ya Beberapa mungkin Mudah-mudahan ada sih Yang nonton sih disini Dari subscriber aku tuh Banyak yang apa Banyak yang nanya juga ya kan Pas aku posting ya Tentang Love Care ini Oh Mereka itu Yang mereka Eh Emang Caregiver Caregiver Itu ada juga di Apa ya Di Indonesia Oh iya ada Caregiver itu ada di Indonesia Nah Setelah aku survey-survey mereka Ternyata mereka itu Yang masih Apa sih Tamatan SMA lah Yang SMK Keperawatan Nah mereka itu Nah mereka itu Nah mereka itu Ya mereka ragu kan Ya pengennya Pengennya gini Pengennya bekerja Caregiver Tapi karena mereka Ragu Dibilang Dibilang ya join aja Kalau mau jadi Oh ada yang bayi Oh ada yang bayi juga ya Jadi itu dalam satu paket Tapi kalau tidak ada training Kan susah ya Iya betul banget Saya udah mau kerja Mau Udah deh mau kayak Saya yakin dengan Kayak Merlin pun Tetap ada trainingnya Iya kan Sampai sekarang kita masih training Iya betul banget Jadi kita sama-sama setuju ya Training itu tuh Menjadi bagian yang sangat penting Kalau mau jadi profesional Mau kerja dimana saja Menurut saya itu harus training Mau kerja sebagai apa Apalagi Iya betul banget Kayak Merlin katakan tuh Jaga orang tua loh Iya Renetan Bisa mendadak Besok Ya mungkin Nyuapin orang biasa Yang tadi Merlin bilang Iya betul banget Orang tua beda ya Kesedak Itu ada cara-caranya Nah itu harus di training Nah Thank you banget Sama buat waktunya Merlin Untuk sharenya Sehingga Kalau nanti Apa Maksudnya Ada adik-adik yang Bingung nih Nah sekarang Saya katakan Kayak Betul banget Kayak Merlin loh Gitu Yang penting Mau di training Mau Mau di Asah dulu Punya pengalaman dulu Di Indonesia ya Iya Betul banget Aku boleh sampein gak Untuk teman-teman Mungkin ini ada yang join Lihat disini Teman-teman yang pengen Berangkat ke Jepang Tapi butuh Pengalaman kerja Dua tahun Boleh ke Lovecare aja dulu kali ya Yang Jadi mereka Sebelum ke Jepang itu Kan ada persyaratan Kerja dua tahun Jadi mungkin Lovecare bisa menjadi Wadah Untuk Wadah untuk mereka Latihan dulu Karena banyak banget Yang tanya Aduh takut banget Jadi teman-teman yang Mau ke Jepang itu Bisa ke Lovecare dulu Sebelum berangkat Ke Jepang Terus Teman-teman aku Mungkin juga Yang udah banyak Balik dari Indonesia Mereka itu Sekarang di Indonesia Lagi mencari Pekerjaan yang kayak gini Dan Ternyata Lovecare juga ada Jadi teman-teman yang Dari Jepang itu Udah banyak yang balik Dan mereka sementara Mencari pekerjaan juga Jadi Lovecare lah Mungkin tempat yang Tepat ya Untuk Joy Lovecare Partner Kita ada aplikasi Ngomong-ngomong Mungkin saya mau Tanya sedikit Kalau di Jepang itu Ada aplikasi Seperti Lovecare gak ya Yang gampang Menghubungkan customer Dengan asisten perawat Caregiver Oh ada 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 ya Ada Itu Lovecare Ada punya sendiri ya Ada Lovecare punya Jadi untuk menjadi Caregiver ada jalurnya Jadi bisa lewat Lovecare sekarang Jadi Bagus banget berarti Jadi makanya Pas denger Merlin Pengen Bikin Satu Kayak keyakinan Buat adik-adik gitu loh Iya betul Kalau lihat Merlin Seperti itu ya Istilahnya Dengan kerja Seperti itu Bisa dapat uang Saku Bisa Mandiri Betul banget Bisa bantu orang tua Maksudnya saya yakin Maksudnya Merlin juga Dengan bekerja Mandiri Selain punya pengalaman Karena suka Tapi kan Akhirnya Merlin bisa Merlin bisa mengumpulkan uang Untuk disimpan gitu ya Jadi profesional Thank you Merlin Buat waktunya Pas ini Ya sama-sama Sif malam ya berarti Ya sif malam Jadi sekarang lagi Santai-santai Santai-santai aja Iya Mungkin Thank you Ini aja dari saya Terima kasih untuk Waktunya Iya Sama-sama Semangat 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 buat kita semua Dan sehat-sehat selalu ya Iya Oke Goodbye Bye 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 Bye